Halo semua, apa kabar? Kita akan baca love reading untuk akhir April Tapi aku belum tau readingan ini buat zodiac siapa Karena kali ini kita cabut undi Biar sesekali yang lain ngerasakan yang namanya duluan Juga yang duluan ngerasakan yang namanya belakangan Oke, kita lihat siapa nih kali ini yang akan dibacakan Oke, Capricorn Tara Oke, halo Capricorn, apa kabar? Semoga semua Capricorn dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Halo juga para cross watchernya Oke Seperti biasa aku mau disclaimer ya Bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa Atau terbolak balik antara kamu atau energi Orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, kalau memang dirasa risonet Bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet Bacaannya mungkin tidak cocok Mungkin di energi berikutnya Oke Aku mau ambil tema dulu satu Ada true love This is the romance of a lifetime Oke Jadi mungkin beberapa dari Capricorn Entah sudah bertemu dengan true love-nya Atau akan bertemu dengan true love-nya Atau ada apakah dengan true love ini Kita lihat nanti ya Seperti apa jalan ceritanya Aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang Eh Aku ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru Tentang zodiac dari channel aku Buat kalian yang ketinggalan readingan Kalian bisa cek di kolom playlist Ya Seperti biasa ya Aku cek energi dulu Sini energi dia Disini energi kamu Dan buat kalian yang ingin personal reading Kalian bisa hubungi kontak person aku Atau nomor WA aku Yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Ups Aku hari ini pakai kartu beda Jadi gak ada gambar Kartunya buta Main intuisi aja Gak juga Kartunya ini kartu avatar Jadi 4 unsur elemen yang ada di bumi Seperti unsur-unsur para zodiac Juga ada earth sign, air sign, water sign Dan fire sign Wow Jatuh banyak banget Jangan Butuh satu aja Sabar ya Sabar ya Kita cek energi dulu Nanti baru kita lihat ceritanya Oke Aku buku satu lagi Konektarnya Oke Bottom of the deck nya disini ada The Fool Ada awal mula baru Ya Ada awal mula baru Dengan suka cita yang aku lihat Ada kaitannya sama true love ya Mungkin memang Beberapa dari kalian Ada yang sedang lagi berbunga-bunga Ada yang lagi sedang Kasemaran Karena sudah bertemu dengan true love nya Ya Disini ada Energi dari dia ya Energi dari dia disini ada Six of pentacles Juga ada As of one Aku melihat sepertinya saat ini Seseorang yang berdealing dengan kamu Dia sedang butuh bantuan Atau sedang ingin membantu seseorang juga bisa Untuk memulai sesuatu awalan baru Atau sebenarnya disini juga dia sedang Mengharapkan atau meminta tentang Apa sih yang pernah Aku belum tahu nih jalan ceritanya seperti apa Cuman yang aku lihat seperti dia sedang mengharapkan sesuatu Untuk memulai sesuatu langkah baru Awal mula baru Apa yang dia inginkan Belum kita tahu nih Karena disini ada The Tower Dan juga ada Night of Pentacles Jadi kuat Aku rasa memang dia mengharapkan adalah Dia ingin meminta maaf Ya Jadi Meminta maaf Dalam artian mungkin Dulunya Pernah ada The Tower Dalam hubungan kalian Ada shocking moment Yang pernah terjadi Di dalam Kehidupan kalian Makanya disini juga ada Night of pentacles Sebenarnya Dia Pengen memulai sesuatu Awal mula baru Entah itu dalam hidupnya Atau Pengen rekonsiliasi Dengan kalian Bisa jadi Cuman yang aku lihat Seperti ada penyesalan Dan ada Sesuatu yang tersendat Dalam diri dia Jadi katakanlah Kalau memang Misalnya Ya Keinginan dia adalah Untuk memulai Satu awal mula baru Dalam hidupnya Aku melihat dia Seperti struggle Dalam artian Mungkin Ada doa-doa kamu Yang tertanclap Di dalam Tertancap Di dalam kehidupan dia Sehingga dia Susah untuk memulai Sesuatu langkah baru Dan akhirnya Mungkin dia menarik diri Dia koreksi diri Instropeksi diri Membenahi diri Tentang Apa sih Kenapa sih Aku banyak melakukan sesuatu Tapi kok gagal-gagal terus Ada kesalahan dimana ya Sehingga ada satu titik Dimana dia Persadarkan bahwa Kayaknya aku pernah melakukan Kesalahan nih Kepada Capricorn Mungkin ini yang menyebab Apapun langkah Yang dia lakukan Itu menjadi tersendat Jadi Aku melihat Beberapa dari Capricorn Ada yang pernah dikecewakan Dengan seseorang ini Ya Mungkin kalian kesel banget Marah banget Akhirnya Ya katakanlah Mungkin dia mendapatkan Hukuman Atau karma kecil Dari semesta Membuat dia Melakukan apapun Jadi serba sulit Itu yang membuat dia Akhirnya berpikir Ingin meminta Permohonan maaf Kepada Capricorn Seperti itu But Disini Aku lihat Ada sisi yang Agak-agak Kurang gimana Dari sisi Seseorang yang berdeling Dengan kamu Jadi tolong Para cross watcher Jangan GR dulu Belum tentu ini kalian ya Jadi jangan sampai Ada komen-komen Yang Seperti apa Kadang-kadang Yang lebih ganas Karena komen-komen Para si cross watcher Jadi Kita gak tahu Capricorn ini berdeling Dengan siapa aja Jadi belum tentu Ini kamu Seperti itu Jadi kalau kamu Gak merasa struggle Kamu gak merasa Seperti yang diceritakan ini Ya sudah Berarti itu bukan kamu Oke sementara Sementara dari sisi Capricorn Disini ada Three of one Kemudian ada Nine of Air Nine of sword Air sword sama Water Eh kok water sih Udara Jadi disini Jadi disini kalau aku Lihat saat ini Ya Dari sisi Capricorn juga Seperti kalian sedang Berusaha juga ya Berusaha untuk keluar Dari Perasaan terluka Kalian Ini yang ketarik nih Kayak yang lagi Luka-luka lagi nih Aku melihat Beberapa dari Capricorn Sedang berusaha Untuk bangkit Berusaha untuk lepas Dari situasi yang Tidak sehat Atau Sedang berusaha Untuk keluar dari Toxic relationship Ya Entah seseorang Menghadirkan orang ketiga Disini Mungkin pernah ada Pengkhianatan Atau seperti apa Tapi yang terlihat Memang ada kekecewaan Yang dalam Mungkin beberapa Dari Capricorn Sampai ada yang susah tidur Overthinking Begadang Sampai larut malam Hanya gara-gara Masih memikirkan Seseorang yang pernah Melukai kamu Menyakiti perasaan kamu Disini juga Aku melihat ada energi Kamu masih stalking Orang tersebut ya Capricorn Kondisikan Siapa yang ada disini Siapa yang disini Cuman kalau aku Narik energinya Disini energi dia Disini energi Capricorn Kemudian disini ada Queen of Pentacles Juga ada The Finn The Finn ini Devil Jadi ada gambaran Tentang akhirnya Yang aku lihat Dari diri Capricorn Saat ini Energinya Bagaimana kalian bisa Keluar dari situasi Kesakitan kalian Bagaimana kalian keluar Dari situasi Kecewa Anxiety juga Aku lebih lihat Beberapa dari Capricorn Banyak yang fokus Dengan Karir Finansial Karena disini aku lihat Kalian ada perasaan Yang sudah Bisa dikatakan Sebenarnya dalam hati itu Rapuh gitu ya Tapi sebenarnya kalian bisa Bisa bangkit dengan cara Mengsukseskan diri kalian Nah Jadi kadang-kadang itu yang Membuat kalian jadi Ambisi disini ya Juga tentang Addicted Akhirnya beberapa dari Capricorn Yang terlihat disini Jadi workaholic nih Sibuk dengan pekerjaannya Masing-masing Sibuk dengan pencapaian Pencapaiannya Untuk melupakan Kejadian sesuatu Di masa lalu Dan disini ada King of Pentacles Ya Aku melihatnya Ada kartu pasang Ada King sama Queen of Pentacles Cepat atau lambat Entah seperti apa Mungkin ya Energinya Beberapa dari kalian Sesakit apapun Perasaan kalian Seluka apapun Hati kalian Aku melihat Masih ada sisi Sisi Rasa cinta Rasa sayang Yang masih tersisa Dan masih tersimpan Jadi kayak Kuat energinya Mungkin Sekalipun misalnya Dia datang Minta maaf Ingin rekonsiliasi Aku rasa Capricorn pasti akan nerima Karena mungkin Memang disitu benar Bisa jadi Mereka adalah True love nya kamu Karena yang aku lihat Dari sisi dia Sudah ada penyesalan Dan disini juga Ada gambaran tentang Seperti Energi dia Ingin Ada tentang Restruktur ulang Ingin membuilding lagi Ingin membangun lagi Suatu hubungan Awal mula baru Ada the full juga Jadi keinginan dia Untuk minta maaf Sama kamu itu Kencang banget Ya Menginginkan awal Mula baru Kita cek dulu deh Seperti apa Kisah kalian Kemarin Mumpung dan puasa Maaf-maafan ya Katunya loncat Oke disini ada Nine of pentacles Terus disini ada Five of pentacles Ini kayaknya lagi Nyaman-nyamannya Lagi sayang-sayangnya Lagi Hot-hot nya On fire nya Tiba-tiba kamu Di ghosting nih Sekarang lagi musim ghosting ya Kirain musim durian Kan gitu kan Kemarin juga baca Berdua zodiac Ghosting juga Energi terkuatnya Ntar ya Satu kartu lagi Nah Jatuhkan dia Bottom of the deck nya Ada Ace of cups Seseorang ingin Rekonsiliasi Ingin awal mula baru Ingin menawarkan lagi Perasaan cintanya Karena ada penyesalan Dalam diri dia Dia ingin Kamu maafkan Oke Aku melihat gambaran disini Ya Ada Nine of pentacles Perasaan nyaman Sementara Five of pentacles nya Adalah Ditinggalkan Ya Mungkin beberapa dari kalian Lagi asik-asik Lagi sayang-sayangnya Lagi wah Lagi on fire nya Sama nih orang Tiba-tiba Ketahuan Dia memiliki Seseorang Di luar sana Kamu dibohongi Kamu dikhianati Ada juga Beberapa yang Lagi sayang-sayangnya Tiba-tiba Dia menghilang Begitu aja Seperti hantu Itu namanya Di ghosting Itu energi Di masa lalu kalian Yang terjadi Ya Dan di energi sekarang Disini ada Two of cups Ya Ada penantian Yang aku lihat Walaupun Seseorang ini Pernah mengghosting kamu Seseorang ini Pernah menyakiti kamu Tapi sepertinya Kamu setia Menunggu dia Ada keinginan Menunggu dia Kadang-kadang kamu Sudah mulai berhayal Sudah mulai berhalusinasi Nanti kalau ketemu Kayaknya Nongkrong Ngopi Aku bakal ngobrol apa ya Kamu membayangkan Seolah-olah Dia sudah ada Di depan kamu Makanya ada 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 The fool Ada Ace of one Ada ace of cup Ada true love Kamu masih sayang sama dia Sesakit apapun Yang pernah kamu rasakan Akibat ulah dia Terdahulu Ya Dan disini ada Seven of one Dan juga ada Six of cup Tuh kan Masih rindu Aku melihat Capricorn Legowo sih Sekarang ya Kenapa Legowo Dalam penantian kamu Dalam kesendirian kamu Atau dalam jedah Dalam break ini Kamu tahu Kamu Bisa memfleksibelkan Diri kamu Bahwa kamu tahu Oh ya sudah Ini ujian Kamu tahu bahwa Ini adalah mungkin Legowonya kamu Aku bilang tadi Ada sisi pasrah Dan Peningkatan spiritual Yang terjadi Dalam diri kamu Sehingga kamu menganggap Kalau memang dia jodoh aku Maka dia akan balik Tapi kalau tidak Ya sudah Aku masih menikmati Keadaan aku Masih menikmati Apa yang aku capai Sampai hari ini Dan kamu hanya menganggap Bahwa ini adalah Sebuah ujian Dari alam semesta Dan kamu melewati itu Fase demi fasenya Dengan Rulnya kamu Dan aku lihat sih Kamu Mampu melewati itu Ya sampai Di hari ini Aku lihat ada ketenangan Dalam diri kamu Tapi Sebenarnya betul rak belakang Ketenangan Dalam sisi luar Kegalauan Dalam sisi Dalam hati Deep downnya kamu Kenapa sih Bisa begitu Kenapa sih kamu Masih Mau menerima dia Kenapa sih Kamu masih ingin Awalan baru lagi Sama dia Jika dia Nanti Dia datang lagi Karena ada six of cups Ada memori Ada kenangan Masa lalu Yang tidak bisa Kamu lupakan Begitu aja Sama dia Ada yang tertancap Dalam Dalam Di dalam hati kalian Walaupun Dia melukai kalian Walaupun Dia meninggalkan Kalian Tapi dia Pernah Memberikan Memori Indah Di dalam Pikiran Kalian Dan Kehidupan Kalian Waktu itu Makanya disini Ada energi Penantian Walaupun Kesel Dulu juga Pernah Sampai Sampai Mungkin Katakanlah Kamu mungkin Sampai ngutuk Dia Emosi Semata Kalau aku Lihat Dari Sisi Kamu Begitu Kamu Emosi Kamu Mengeluapkan Semua Semua Tapi Setelah Itu Kamu Sadar Bahwa Aduh Kenapa Aku Kemarin Ngomong Nyesel Biarin Aja Seperti Itu Oke Kita Lihat Pesan Pesannya Apa Ada Kiss Uncending Intentionally Loving Giving And Receiving Receiving Affection Falling In Love Ada Ciuman Ada Cinta Tanpa Batas Unconditional Cinta Tanpa Apa Tanpa Pamrih Juga Bisa Bagaimana Tentang Memberi Dan Menerima Di Sini Jadi Memang Beberapa Dari Capricorn Aku Lihat Seperti Yang Kamu Sudah Melupakan Masa Lalu Kalau Memang Dia Mau Datang Datang Dalam Hati Kamu Gini Ternyata Ternyata Jauh Dari Dia Ternyata Setelah Kamu Menimbang Kesalahan Dia Itu Beratnya Sama Kebaikannya Mungkin Masih Bisa Untuk Dimaafkan Sehingga Memang Ada Keinginan Untuk Terkoneksi Lagi Satu Sama Lain Gitu Kemudian Seperti Seperti Disini Juga Ada Pertumbuhan Gak Ada Growth Kamu Belajar Dari Suatu Kejadian Kamu Belajar Dari Masalah Yang Sudah Terjadi Kamu Sudah Mengambil Hikmah Itu Begitu Juga Sebaliknya Jadi Ketika Nanti Dia Datang Terkoneksi Lagi Kamu Tahu Harus Bertindak Seperti Apa Oke Kemarin Mungkin Salah Satu Dari Kalian Terlalu Mengontrol Oke Kali Ini Mungkin Akan Diberi Leluasa Oke Kemarin Mungkin Terlalu Posesif Mungkin Kali Ini Ya Sudah Memberikan Kerenggangan Seperti Itu Dan Di Ada Kaset Out Thinking Conditioning Replaying Even Over In Your Head Head Sorry Jadi Mungkin Beberapa Dari Kalian Sekarang Habiskan Waktu Senggang Waktu Luangnya Dengan Mendengarkan Musik Atau Jangan Jangan Ada yang Kembali Memorinya Teringat Dengan Keadaan Masa Lalu Ketika Kalian Punya Lagu Kenangan Saat Bersama Apa Akhirnya Itu Membuat Kamu Berpikir Ulang Lagi Teringat Lagi Sama Dia Ada Memori Memori Dari Sebuah Lagu Yang Menggiring Kamu Kememori Bersama Dia Seperti Itu Oke Disini Ada Purity Kemurnian Yang Kamu Inginkan Adalah Awal Mula Baru Tapi Kali Ini Dengan Kejujuran Ya Kalau Memang Dia Mau Balik Lagi Kamu Akan Terima Tapi Kali Ini Tolong Lebih Jujur Apapun Kita Sikapi Bersama Jadi Jangan Ada Yang Ditutupi Lagi Kamu Nggak Ingin Ada Rahasia Rahasia Lagi Seburuk Apapun Masa Lalu Dia Sepertinya Kamu Ingin Itu Semuanya Diceritakan Dijujurkan Sama Kamu Dan Akhirnya Kalian Bisa Memulai New Beginning Sesuatu Yang Baru Lagi Murni Dari Awal Terus Disini Ada Solitude Ada Kesendirian Buat Energinya Dia Juga Masih Sendirian Kamu Juga Masih Sendirian Udah Mulai Ngerasa Sebenernya Gerah Dengan Keadaan Ini Cuman Masalah Define Timing Cepat Atau Lambat Ada Gambaran Tentang Awal Mula Baru Dalam Hubungan Kalian Lagi Aku Mau Kasih Kalian Obat Obat Cinta Kapsul Cinta Tapi Tiga Aja Soalnya Kalau Makan Obat Lebih Dari Tiga Nanti Over Dosis Jadi Dosis Dari Aku Tiga Aja Buat Pagi Siang Kok Sama Bedain Yang Cantik Yang Kalau Nonton Ini Karena Banyak Yang Ngakak Kemarin Oke Obat Buat Pagi Apa Nih Kita Lihat Apa Siang Ingin Dia Sampaikan Kepada Kalian Aku Menunggumu Capricorn Si Dia Dalam Hati Dia Berkata Jangan Heran Kalau Lidah Mami Sering Begini Sebab Mami Dislexia Dia Menunggumu So Kalian Sudah Tahu Oke Buat Obat Siang Apalagi Pesan Dia Buat Siang Awal Mula The Full Semua Ya Kap Dia Menginginkan Awal Mula Baru Obat Yang Buat Malam Kapsul Kapsul Cinta Beri Aku Kesempatan Capricorn Dia Minta Diberikan Kesempatan Lagi Dia Minta Awal Mula Baru Dan Dia Menunggu Kamu Itulah Yang Ingin Dia Sampaikan Dari Lubuk Hatinya Yang Terdalam Oke Capricorn Aku rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Bijak Dalam Menyikap Inya Aku Hanya Berharap Readingan Ini Bermanfaat Buat Kalian Terima kasih Sudah Menonton Bye Capri Abone Bye 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 Bye